Intro Dimulai sejak jaman Belanda, sejarah mencatat bahwa Bius Pangururan mendirikan harajaon Sitolukai Horbo yang terdiri dari Turpuk Naibaho, Turpuk Simbolon, dan Turpuk Sitanggang Turpuk Naibaho sendiri terdiri dari Naibaho Siahaan, Naibaho Sitakaraen, Naibaho Sidauruk, Naibaho Hutaparik, dan Naibaho Siagian Sedangkan Turpuk Simbolon terdiri dari Marga Simbolon, Tamba, Silahi Sabungan, dan Marga Nadeak Turpuk ini dinamai juga dengan Turpuk Siopatina, yang artinya tiga harajaon dari Turpuk Simbolon Selanjutnya, Turpuk Sitanggang terdiri dari Marga Sitanggang, Malau, Nenggolan, dan Marga Sigalingging Semua Turpuk Harajaon ini disebut juga dengan Harajaon Sabpulu Dua Atau Panggom Gomi di Bius Sitolukai Horbo, Pasapolutolu, Raja Naibaho Siagian Di Dolok Paromasan inilah tulang belulang mereka dikuburkan dari dahulu hingga sekarang Lalu apa yang menjadi alasan tulang belulang mereka disatukan di Dolok Paromasan ini? Alkisah ketika Belanda menduduki kota Pangururan Diceritakan bahwa tiap warga yang dikubur dari keturunan harajaon Sitolukai Horbo Tidak boleh digali dan dimasukkan ke dalam batu paromasan Melainkan menyuruh serdadunya untuk memerintahkan arga keluarga memasukkannya ke dalam goni Dan membuangnya ke air yang mengalir Namun bagi bangso Batak yang berdomisili di Pangururan Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan adat istiadat dan budaya leluhurnya Sebab bagi mereka tulang belulang opungnya sangat berharga bagikan emas Maka untuk menghindari serdadu Belanda Tulang belulang ini kemudian dilarikan dari Toruan menuju Dolok Paromasan Dan di Dolok inilah mereka Biusitulukai Horbo Kemudian berembuk dan bersepakat untuk sekalian membawa keturunan mereka Yang baru saja meninggal selain tulang belulang opungnya Kesepakatan itu berbunyi Yang artinya kesepakatan untuk membawa keturunan mereka yang meninggal dunia Untuk dibawa ke Dolok Paromasan agar tidak nampak dan diketahui oleh Belanda Supaya keturunan kita bisa melestarikannya Dan hal ini pula lah yang menginspirasi keturunan Silahi Sabungan Untuk membangun menara tambak Paromasan Silahi Sabungan Menurut kesaksian keturunan Silahi Sabungan Yaitu opung dagal Silalahi dari kutah si Tau-tau Bahwa sebelum Jepang datang Ia melihat amang udanya menggali Paromasan ini Ketika itu ia ikutanya Kenapa kau gali tanah ini? Lalu ia menjawab Kami sudah bersepakat dengan seluruh keturunan opung kita dari Pangururat Akta Natua-tua Karena disinilah kuburan opung kita Silahi Sabungan dimakamkan Di saat ia menggali Terlihat banyak ditemukan tengkorak Dan tidak sedikit pula pinggan atau sawan yang pecah Seiring berjalannya waktu Digirikanlah perkumpulan yang menggagas Dibangunya menara tambak Silahi Sabungan Yang mana menurut keterangan opung dagal Silalahi Pada tahun 1931 Di Dolok Paromasan ini Diadakan pesta pertama Yang juga dihadiri opung dari keturunan si Raja Tambun Bernama Abdul Malik Ia datang dari Sibisa menggunakan solu wolon Dengan membawa sebilah pisau bersarung kulit kambing putih Milik si Raja Tambun Dan dipator torhon dengan jelas ditambak ini Kemudian pada tahun 1969 Terlaksanalah peletakan batu pertama tambak Raja Silahi Sabungan di Dolok Paromasan Dihadiri keturunan Raja Silahi Sabungan Yaitu Silalahi Raja Bersama keturunan si Raja Tambun Dan semua hula-hula keturunan si Bolon Tua Saragi Muktua Munte Tua Serta Nahampun Tua Yaitu Iboto dari Sipinta Hau Masan Selanjutnya pada September tahun 2021 Kegiatan peletakan batu pertama kembali dilaksanakan Untuk membangun menara Silahi Sabungan Raja Silahi Sabungan sendiri adalah generasi kelima Dari si Raja Batak Merupakan anak ketiga dari Tuan Sorba di Banua Raja Silahi Sabungan menikah dengan si Pintah Hau Masan Boru Raja Ambaton dan menetap di Lumban Silalahi Yang sekarang dikenal dengan nama kampung Silalahi Nagodang Pangururan Punya satu anak dan satu orang Boru Anak lelakinya dinamakan Silahi Yang menurunkan marga Silalahi Dan yang perempuan dinamakan Si Boru Nauli Basang Berbekal tanah dan air dari Aek Mual Lumban Silalahi Raja Silalahi Sabungan selanjutnya berkelana ke Pakpak Dairi Di tanah Pakpak Raja Silalahi berhasil menyembuhkan istri Dari Raja Pakpak yang sedang sakit Lalu dinikahkan dengan Borunya yang bernama Pinggan Matiyo Boru Padang Batanghari Dan punya tujuh orang anak Yaitu Lelaho menurunkan marga si Haloho Tungkir menurunkan marga si Tungkir Sondi menurunkan marga rumah Sondi Butar menurunkan marga si Nam Butar Debang menurunkan marga si Debang Bariba menurunkan marga si Nabariba atau Sida Bariba Dan Batu menurunkan marga Pintu Batu Selanjutnya Raja Silalahi Sabungan berkelana lagi ke Sibisa Dan bertemu dengan si Miling-Iling Boru Raja Mangarerak yang sedang sakit Kemudian Raja Silalahi Sabungan berhasil menyembuhkan si Miling-Iling Lalu menikahinya dan punya satu anak dinamakan si Raja Tambun Sejak kelahiran si Raja Tambun Raja Silalahi Sabungan langsung membawanya ke Lumban Silalahi Pangururan Namun setelah dewasa si Raja Tambun kembali ke Sibisa untuk menjumpai ibu kandungnya Disinilah diadakan padan atau marpadan Sampai akhir hidupnya Raja Silalahi Sabungan memiliki tiga orang istri Sembilan orang anak laki-laki dan satu orang perempuan Demikianlah sejarah singkat dari Paromasan Silahi Sabungan Sesuai dengan pesan opung kita Hariara maranak molumaswak dakana rahutan Tari da uratna tamburan Jika ada dari keturunan kita yang kurang baik dengando rahutan Seandainya hari ini kurang baik dengando tamburan Agar keturunan Silahi Sabungan tetap ke arah yang lebih baik Seiya sekata untuk kebaikan Terima kasih telah menonton